Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan ya Kali ini kita edisi pulang kampung Kita kembali ke kebun kita yang liar jarang dirawat nih ya Di kebun kita yang liar ini kan, dari dulu itu Ada dua tumbuhan liar beracun Yang punya memori khusus dengan kita waktu zaman kecil Kita sekarang sudah tua 46 tahun, dulu waktu zaman kecil umur 10 tahunan Itu sering makan makanan yang disebut gadung Atau sering disebut dengan yang kedua itu suwek Nah ini gadung ini kayak gini nih Dia ini umbi beracun ya Jangan coba-coba makan Kalau tidak tahu cara ngolahnya Ini Yang disini nih Ini umbinya tuh Ubinya berambut Ini contoh umbinya putih Nah ini masih mengandung racun Harus diolah sedemikian rupa sehingga racunnya hilang baru bisa kita makan Ya tuh ini Ya kan Ini bagian luarnya Daunnya Daunnya itu ada bulu-bulu halus Dulu daun-daun yang tengah kayak gini kalau udah besar Biasa kita gunakan untuk yang layak itu gadung ya Yang pertama Informasi lengkap tentang gadung Coba cek pada video-video kita sebelumnya ya Nah lalu Makanan gatal yang kedua yang cenderung beracun juga itu terkadang Adalah makanan suwek Ini Kita kebunat ada disini suwek Tuh Ini suwek ya Berkaitan dengan suwek Ini ada yang saya kenal nih Ada empat jenis tanaman yang sangat mirip Mirip Yang pertama suwek Sepertinya ini Ya tuh Lihat pohonnya Sini juga ada bentik-bentik kasar Tuh Yang daunnya Yang kedua itu porang Porang juga mirip sekali dengan suwek Yang membedakan itu ininya disini Kalau porangnya disini ada sesuatu yang disebut katak Disini nih Pentolan hitam ya Pentolan hitam disebut katak Kadang disini Kadang disini Itu yang membedakan Kedua Porang Yang ketiga itu iles-iles Kalau iles-iles itu pohonnya disini terlebih cenderung Coraknya kayak gini Cenderung itu hitam ya kan Kotor lah Itu umbinya juga semuanya bisa dimakan Asal tahu cara mengolahnya Kalau nggak tahu cara mengolahnya dia beracun Ya kan Yang keempat walur Kalau walur saya sudah tahu Tapi belum pernah melihat Fakta atau ya Cek langsung Jadi empat ya Nah Sementara yang ada di depan kita Itu sepertinya suwek ini yang biasa kita makan waktu kecil Suwek ya Yang agak besar Ini pohon suwek Ini nanti dia mekar besar Lihat coraknya Kalau coraknya begini suwek Coraknya mirip begini ada Kataknya Coraknya terlalu-coraknya itu namanya Porang ya Kalau yang warnanya hitam itu Walur Kalau hitam kemerahan itu adalah Apa Eh hitam Iles-iles Kalau hitam kemerahan itu walur Ini tadi contoh yang kecil Ini kecil Jadi dia itu Memperbaik dari biji-bijinya Kayak gini Umbi yang masih kecil Kayak gini Ini akarnya ya Akar suwek yang masih kecil Akar suwek yang masih kecil Itulah ya Dua pohon memori kita kecil Suwek sama Nah ini jadi Pahan-pahan yang sangat alternatif Tapi enak Asal bisa mengolahnya Kalau tidak bisa dia beracun Kita ambil yang besar saja Sudah mudah bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih